Diceritain kejadian-kejadian yang pernah dialami? Kejadian, aku waktu itu pernah ngerias orang korban santet. Belum tau kalau itu korban santet. Kan gak ada yang mau, kan keluarga ngasih tau dong. Pada saat aku datang, kok ini kan kalau ruangan rumah duka itu kan pasti dingin banget dong. Gak mungkin ini, tapi aku kok gerah banget. Aku sampai sana, terus ada foto jenasa. Si jenasa itu jatuh, perang gitu. Wah, kenapa nih gitu kan. Pas aku deketin si petinya, aku ngeliat tangannya begini. Oh, posisi tangannya? Nah, posisi tangannya. Kalau orang meninggal kan begini kan. Tapi dia begini, terus ke samping, terus perutnya membesar. Pada saat aku pegang, aku dengar suara auman singa, orang teriakan, terus suara desis ular. Semuanya aku dengar jelas banget. Terus aku langsung tanya sama bapaknya, sakit apa? Tapi bapaknya tuh kayak nutupin. Eh, maaf ya. Bukan apa-apa, ini ada perhias jenazah, lu kagetin takutnya jenazahnya bangun. Orang lagi cerita. Oke, oke. Terus, 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 terus. Terus? Setelah itu ditanya ke papaknya. Papaknya menutupi. Nah, akhirnya pas aku tanya, nggak diketahui penyakitnya apa. Tapi begitu aku cerita, apa yang aku rasain. Lalu dia langsung meluk aku, benar. Harusnya aku yang disantet, tapi kenanya ke anak. Oh, kenanya ke anak. Oh, itu yang meninggal anaknya. Iya, meninggal anaknya. Mbak Gloria kan bilang tadi, komunikasinya dari roh ke roh ya. Di saat Mbak Gloria akan mulai make up, buka peti apa sih yang coba, ada permisinya nggak sih? Ada, ada. Pasti aku bilang, kalau Tante... Hari ini saya diutus Tuhan untuk membuat Tante atau Om cantik pada hari terakhir. Ijinkan saya untuk menuntaskan pekerjaan. Yang nurut ya. Oh, yang nurut ya. Tapi, yang nurut ya, ada nggak pernah yang di make up-in terus dia nggak mau mukanya gitu? Nggak ada. Nggak, nggak. Paling protesnya ketebelan gitu ya. Nggak mau, nggak mau. Kalau kayak gitu, keluarganya gini. Udah, diem aja orang di endorse. Takutnya lagi, lagi rapiin deket hidung bersih. Oke, Mbak ada nggak? Setelah make up selesai, pernah kejadian nggak keluarganya ada yang komplain? Oh, nggak pernah komplain. Cuman berantem, iya. Karena? Karena kan waktu itu kan aku nyasakin. Terus anak yang satu bilang, tolong sasakamah besar atau tinggi ya. Terus yang satu lagi bilang, jangan tinggi-tinggi. Aku rendahin lagi, kan? Yang satu lagi nih, tinggi-tinggiin. Akhirnya aku lama-lama nanya nih sama tantenya. Tante mau tinggi apa besar? Terus, tantenya bilang, aku sih nggak mau disasak. Mau dikerli aja katanya. Ada nggak yang menyampaikan pesan-pesan tertentu? Ada, waktu itu aku hampir semua sih, jenazah itu ngirimin pesan. Contohnya, misalnya kayak, aku mau berdamai dengan adekku. Kan aku nggak kenal sama keluarga mereka. Kan ternyata mereka berantem selama 10 tahun. Ini pesannya.